Intro Tingginya data stunting di 5 kecematan diakada di Kabupaten Sikang membuat Bupati Sikang Francisco Roberto Diogomera Sambalu Hal tersebut diungkapkannya saat menghadiri pertemuan publikasi data stunting di Kabupaten Sika tahun 2022 yang dilaksanakan di Aula Sika Convention Center atau SCC pada Senin 5 Desember 2022 Ia mengungkapkan perasaannya tersebut setelah mengetahui data yang disampaikan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sika yang mencatat hasil operasi timbang tahun 2022 terkait data prevalensi tertinggi ada di liba kecematan yang ada di Sika Lima kecematan tersebut diantaranya Kecamatan Waiblama Puskesmas Tanarawa Kecamatan Tanawawo Puskesmas Woloveo Kecamatan Magepanda Puskesmas Magepanda Sementara dua kecematan lainnya ada pada Kecamatan Kangae Puskesmas Waipare dan Kecamatan Talibura dari Puskesmas Moganatar Watubain Menurut Bupati dari lima Puskesmas tersebut bobot paling tinggi ada pada Kecamatan Waiblama yaitu dari Puskesmas Tanarawa Dekat data yang disampaikan tersebut ia mengharapkan kerjasama semua pihak di Kecamatan untuk menangani masalah stunting Selain itu ia juga memberi apresiasi kepada lima kecematan lain yang prevalensi stunting terendah yaitu Kecamatan Nele Kecamatan Koting Kecamatan Palu E Kecamatan Lelah dan Kecamatan Paga Prevalensi stunting terendah berdasarkan hasil operasi timbang tahun 2022 ada di Puskesmas Teleh dengan angka 0,2% Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.